Desa Trangsan terletak di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, membentang seluas 2,47 km dengan 53.602 penduduk, menjadikan desa berpopulasi terbesar di Gatak pada tahun 2023 dengan 14,89% dari total penduduk. Pada awal 1990-an, Trangsan mencapai puncak kejayaan industri rotan, menjadi salah satu dari delapan besar pemasok rotan dunia pada tahun 2006. Namun, krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan penurunan permintaan furnitur rotan pada tahun 2015 mendorong desa Trangsan untuk bertransformasi menjadi desa wisata berbasis edukasi rotan. Sejak diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2016, desa wisata Trangsan terus berkembang, menjadikan destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Terlebih saat dikelarnya event tahunan Gerbek Penjaling. Di balik segala keunggulan dan potensinya, desa Trangsan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan yang tidak efektif bisa mengancam keberlanjutan wisata dan budaya setempat. Meskipun desa Trangsan sudah memiliki unit bank sampah, pengelolaan yang dilakukan secara manual dan hanya sebulan sekali masih belum cukup optimal. Tantangan lainnya termasuk belum adanya sistem rekap data, panduan pengelolaan sampah jangka panjang, serta rendahnya partisipasi masyarakat, terutama kaum muda. Terlebih, desa Trangsan belum memiliki TPA mandiri. Sampah yang dihasilkan dari desa Trangsan masih harus dibuang ke TPA Mojo-Rojo yang terletak di desa Bendosari. Untuk menjawab tantangan ini, PPKO Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Adam Malik dari Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta hadir dengan tema Green Influencer Sampah, Optimalisasi Pengelolaan Rumah Sampah Digital di Desa Trangsan menuju Zero Waste Village. Melalui program PPKO ini, kami menghadirkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan sampah di Desa Trangsan. Redesain tata ruang gudang penyimaran sampah. Renovasi dan perluasan area gudang pang sampah ini bertujuan untuk memudahkan proses pemilahan dan pengolahan lebih lanjut, sekaligus menjadikan rumah induk pang sampah. Kami juga membentuk tiga rumah sampah digital di tingkat RW yang akan mendukung keberlangsungan proses pengelolaan sampah dari nasabah. Sistem aplikasi Siap Trap Smash Adanya penggunaan sistem aplikasi ini dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengasipan administrasi pang sampah. Buku Panduan Bumi Trangsan Buku ini berisikan strategi dan langkah-langkah praktis untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan, membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan metode pengelolaan sampah yang lebih baik dan terstruktur. Membentuk Mas dan Bak Tras Kami juga membentuk Mas dan Bak Tras sebagai bagian dari kaderisasi gerakan Green Influence. Jumlah pengelola bank sampah yang sebelumnya hanya 9 orang, kini bertambah menjadi 19 orang. Kelompok ini melibatkan kaum muda serta masyarakat untuk memperkuat upaya pengelolaan sampah di Desa Trangsan. Pengoptimalan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik Kami telah mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan mendaur ulang sampah organik menjadi ekoenzim dan menghadirkan mesin cacah dan mesin pres untuk mendaur ulang sampah anorganik dengan lebih efektif, sekaligus menjadikan produk bernilai lebih tinggi. Pemberdayaan masyarakat dengan konten digital kreatif dan kegiatan kampanye Green Influence untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan Mas dan Bak Tras serta mengadakan pelatihan konten digital untuk menunjang kemandirian Mas dan Bak Tras. Kami juga mengembangkan sistem informasi Sitras untuk memudahkan akses informasi tentang pengelolaan sampah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hasil dari monitoring awal bulan Juni hingga akhir Agustus 2024 menunjukkan penurunan tumpukan sampah di beberapa titik tumpukan sampah. Peran Ormawa IMM Adamalik FKUMS sebagai Ormawa Induk dari tim PPKO berusaha menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk keberlangsungan program. Kerjasama dengan pemerintah desa menjadikan rumah sampah digital sebagai program di desa Trangsan. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukaharjo berperan sebagai pihak yang memonitar keberlanjutan program rumah sampah digital. Berkomunikasi dengan komunitas USED untuk membantu dalam pengembangan SDM dalam pengelolaan sampah. Bekerja sama dengan Vosti untuk memberikan pelatihan tentang pengelolaan aplikasi SMASH dan website Citras. Berkolaborasi dengan IMM Averos Fakultas Teknik untuk membantu pengadaan mesin dan redesign rumah sampah. IMM Adamalik FKUMS juga turut menyelenggarakan workshop pelatihan pembuatan ekoenzim dan juga membuat poster pop-up edukatif tentang pemilahan jenis-jenis sampah. Ormawa telah mendelegasikan 23 anggota sebagai tim pendukung memberikan bantuan pendanaan menyediakan fasilitas inventaris ormawa, pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala, dan mengajukan sponsorship untuk membantu pendanaan program. Peran Universitas Universitas Mamadiah Surakarta berkomitmen mendukung keperlangsungan dan keperhasilan program PPKO dengan kerjasama berbagai stakeholder dan pihak-pihak terkait. Melalui program studi, Universitas memberikan rekognisi mata kuliah yang relevan, memberikan subsidi dana sebesar 2 juta rupiah, fasilitas sarana dan prasarana, pendampingan, monitoring, serta evaluasi kegiatan secara perkala. Luaran program Luaran wajib dari program ini meliputi buku refleksi ormawa, ringkasan eksekutif, media publikasi elektronik di kanal sosial media TikTok dan Instagram, poster, dan profile hasil pelaksanaan program. Untuk luaran tambahan, kami menyusun artikel ilmiah, publikasi media masa, sistem informasi sitras, modul bumi terangsan, produk eko enzim, dan video konten kreatif. Kami percaya bahwa keberhasilan program ini tercapai karena kami telah melalui proses komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan desa dan masyarakat. Dengan segala upaya ini, kami yakin desa terangsan dapat mencapai visinya sebagai Zero Waste Village yang berkelanjutan. Desa terangsan adalah desa paling luas di kejahatan data. Jadi, desa terangsan sangat banyak sekali menghasilkan sampah. Dengan adanya program dari PPKO Green Influencer, dari IMM Adamalik, FKUMS, kami terbantu sekali dengan program-program tersebut. Mereka benar-benar menjalankan program dengan baik, membantu kami bagaimana kami belajar memilah dan memilih sampah dengan baik lagi, membantu sarana-perasarana kami, terutama membantu pengembangan SDM untuk pengelola sampah di Bank Sampah Matabangsa. Program ini sangat bagus sekali, dan kami sangat bangga supaya program ini nanti terus dilanjutkan, supaya pengelolaan sampah tetap rapi, dan nanti kita 0% sampah di desa terangsan. Terima kasih telah menonton!